Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alihi wassalam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quata illa billah amma ba'd Yang saya hormati Bapak Rektor Nisola Prof. Kunarto dan seluruh yang hadir Bapak dan Ibu jamah selat tahajud dan juga selat subuh yang saya muliakan tentu kita awal bersyukur pada Allah selawat salam semoga terlimpakan khatna bin Muhammad sallallahu alihi wassalam yang kita hantikan syafa'at yaumal qiyamah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa saja hal yaitu kaitan dengan bahwa dalam diri kita ini ada empat kekuatan gaib jadi rotundirawasi diri manusia itu mbuh-mbuh rektor, mbuh dosen itu ada kekuatan gaib empat kekuatan gaib satu nafsu nafsu itu kekuatan gaib nafsu itu kuwatul syahawad kuwatul syahawad wa kuwatul khotob yang kedua al-aklu akal ini gaib juga yang ketiga al-qalbu hati yang keempat al-ruh setiap diri manusia ada empat kekuatan gaib itu yang pertama nafsu nafsu itu kuwatul khotob wa kuwatul syahawad kekuatan untuk menyenangi sesuatu dan kekuatan untuk membenci sesuatu itu nafsu kan ga perlu sebenarnya sudah kenyang sudah punya mobil satu cukup pengen dua padahal satu udah cukup punya dua cukup pengen tiga ini ku nafsu kekuatan untuk menyenangi sesuatu dan kekuatan membenci sesuatu orang apa-apa punya buju nesu orang apa-apa punya anak nesu orang apa-apa punya orang tua nesu orang apa-apa punya orang tua nesu orang apa-apa sehingga tadi disampaikan kehilangan rasa birul waliden ketika nafsu kebencian ini muncul nah nafsu-nafsu ini satu keinginan bukan kebutuhan kalau kebutuhan kalau enggak kita capai kita akan rugi atau kita akan fasad akan rusak tapi kalau nafsu kalau enggak kita turuti enggak apa-apa sebenarnya jadi kalau kita enggak nuruti nafsu enggak apa-apa tapi kalau hajat kebutuhan enggak kita turuti kita kekurangan kalau nafsu enggak apa-apa kalau kita sudah punya satu enggak usah dua enggak apa-apa kata rasul kalau orang itu punya dua gunung dua jurang emas emas rung jurang suakeh banget tentu dia akan baharap yang ketiga itu manusia kenapa dihasilkan nafsu nah untuk mencapai keinginan itu seorang mesti menggunakan kekuatan lagi apa al-aklu kekuatan akal akal ini kuwatul idro kekuatan menemukan sesuatu itu akal iwongus di keinginan ini mesti di bicaranya nah bicaranya itu dengan akal jadi akal ini kekuatan untuk menemukan sesuatu cuma akal ini tidak selalu benar enggak selalu benar di akal itu bisa saja bahasa juhunya nono akal-akalan nono ngakali jadi potensi akal itu tidak selalu positif tadi pak gun ngendigo koruptor itu kan punya akal juga dia gunakan akalnya untuk korupsi akan digunakan punya nafsu untuk mendapatkan uang yang banyak kemudian akan dipakai untuk korupsi sehingga akal ini tidak selalu berproduk yang baik-baik sehingga yang banyak juga banyak yang banyak juga yang baik juga banyak nah ketika akal ini akal ini sudah mulai ngulik-ngulik dalam macam-macam apakah akal ini ketika dia mencari sesuatu itu benar atau salah maka ada pengendalinya apa pengendalinya Al-Qolbu hati hati itu apa namanya pengendali maka tadi Pak Prof. Gun ada Qol bin Salim di Qolbu itu apa Qolbu itu Kuwatu Takdib atau Kuwatu Tasdik Kuwatu Takdib kekuatan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah itu hati hati itu pada dasarnya jujur maka Nabi mengatakan ini apa-apa aku kok bingung istaf di kolbaka takono hatimu takono hatimu karena hati ini jujur ini benar hati akan benar ini kapan salah hati mengatakan salah ini hati benar kebarang salah itu hati rusak namanya makanya dicampaikan Prof Qunadil illaman atallaha biqol bin salim jadi hati ini punya apa namanya peran sangat luar biasa menseleksi apa yang akan dikerjakan ini apa apa itu hati bukan diakal makanya Nabi mengatakan Attaqwa Nabi tunjukkan jarinya ke dalam Attaqwa di sini bukan dimana-mana karena di sini ada hati Nabi mengatakan ala innafil jasadi mudwah ingatlah dalam tubuh kita ada mudwah dalam tubuh kita ada mudwah mudwah ini sebenarnya bukan gelondongannya tapi nuraninya ada nurani di tubuh kita kalau nurani ini baik maka baiklah seluruh tubuh kita dan kalau nurani ini jelek maka jeleklah tubuh tubuh kita ini hati Luqman Hakim ada seorang shalih yang nama Luqman sering kita sebenarnya Luqman Hakim ada surat surat Luqman namanya Luqman itu orang Mesir dari suku Nubia suku Nubia itu suku paling kuno di Mesir dan masih ada sisa-sisa suku Nubia sekarang di Aswan namanya Luqman Hakim itu 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 pernah ngawlo bosok kampung ngawlo sama apa namanya seorang raja begitu raja bilang Luqman aku sembelih na wadus wih sang raja terus pundut na na pojangan daging atau bagian yang paling baik dari kambing tadi bawa ke sini ternyata ternyata setelah disembelih yang diambil lidah dan hati oleh Luqman Hakim lidah dan hati sudah samikan sangat lain kali diperintah lagi untuk nyebelihkan kambing ambilkan bagian yang paling jelek dari apa kambing ini dia ambilkan lidah dan hati lalu lalu sahaja bilang luki kita kok kan gulik sing hape dewi kok ililat karo hati sing paling elek kok ilat karo hati ini ngopo kok podo wai ngetan sarajo kalau lidah dan hati sudah baik maka semuanya akan baik tapi kalau lidah dan hati itu sudah rusak maka semuanya akan rusak jadi sing paling apa yuk ilat karo hati paling elek ilat karo hati maka raja mengatakan antal hakim ya lukman kau adalah al hakim sehingga terkena luman hakim karena sangat bijak lembuk nekanya nah jadi hati ini ngemong semuanya ngemong semuanya mulai dari nafsu dari akal itu sengemong itu hati karena yang menseleksi hati api apa orang dalam satu apa namanya ayat tadi Pak Prof. Gun menyampaikan bukan aklin salim tapi kolbin salim yang paling dalam hati itu sehingga untuk mencapai tujuan dari misi UNISWA ini tentu kita harus menjaga hati kita bersama-sama hati yang salim kolbin yang salim sehingga dengan demikian kita diselamatkan dari upaya kita yang tidak baik karena ketika kita punya nafsu itu maunya sakar pdw wapun ditemukan semuanya itu begitu watak kita itu ini dengan cara apapun dengan cara apapun dengan cara apa dilakani melingkir melingkir tukuh hp pirang dilakani ini itu tidak 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 dilakani ini itu mahasiswa itu apa itu di apapun ditempuh bukan sampai ada bahasa di seberang lautan apa seberangi gunung akanku daki lautan akanku ya karena keinginan tadi itu nah ini semuanya harus kita jaga dengan hati kita namanya alkolbul alkolbul hati nah jadi nafsu itu kekuatan untuk menemukan sesuatu mencintai sesuatu yang kadang-kadang di luar yang kita yang sudah kita miliki kalau akal ini potensi untuk mencari cara menemukan sesuatu itu kemudian kita kendalikan dengan hati kita adalah alkolbu nah alkolbu ini semuanya bisa bergerak kalau ada aruh aruh ini kuat tahrik kekuatan menggerakkan sesuatu apa bisa bergerak keinginan kemauan apa saja kalau ada aruh kalau tidak ada aruh selesai semuanya selesai maka aruh itu kuat tahrik kekuatan menggerakkan sesuatu nah cuma seperti apa wujudnya kita tidak pernah tahu karena sekali lagi itu kekuatan gaib kita tidak tahu dikatakan bahwa Rasul Al-Quran mengerti katakan Muhammad aruh min amir robi roh itu urusannya gusi gusi Allah kita tidak tahu apa satu ketika apa namanya orang-orang Yahudi itu mau ngecek bahasa ini mau meyakinkan Muhammad Nabi dan Nabi itu caranya bagaimana caranya coba Muhammad ditanya tiga perkara dikapan perkara telu itu menjawab malah gudu Nabi gudu Nabi ini kapan telu itu orang bisa gudu Nabi dikapan dikapan Yahudi dikapan 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 barang telu bisa menjawab gudu Nabi orang bisa gudu Nabi coba tanyakan tentang rilkornain kemudian tanyakan ashabul kahfi kemudian tanyakan tentang roh tanyakan pada Nabi Muhammad orang Yahudi tanya Muhammad siapakah sahabul kahfi itu Nabi terangkan blablabla macam siapa tadi rilkornain rilkornain itu siapa terangkan blablabla semuanya satu Muhammad ruh itu apa Nabi menyerah jadi ketika tanya ruh itu apa oh Nabi kenal karena ada yang tidak bisa nah ketika apa namanya potensi empat ini bisa kita kelola dengan baik insyaallah kita akan menjadi apa namanya tadi harapan Pak Rektor jadi kuntum khaira umatin ukrijat selinas tak mela'ruf watanahuna'alil mungkar nah itulah yang apa namanya mesti kita pelihara baik-baik jadi ya pengen-pengen lah tapi kudu ada batasnya ada batasnya sepanjang itu masih kebutuhan ya ada masalah tapi udah nafsu hati-hati hati-hati annafsu katifli intuh milu sabba'ala hobir radha wa intaktimu yang fatimi nafsu enggak pernah selesai enggak pernah selesai enggak pernah selesai nafsu terus aja ini orang dipenggah orang ramadik-madik nafsu itu orang sudah kadung duit nafsu misalkan seneng bal-balan ya annafsu katifli nafsu itu seperti anak intuh milhu kalau kamu biarkan anak itu sabba'ala hobir radha dia akan terus nyusu terus pada ibunya terus wannafsu katifli intuh milu sabba'ala hobir radha wa intaktimu yan fatimi kalau kamu sapeh dia akan berhenti nah inilah yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa mensapeh nafsu yang tidak baik ini itu yang saya sampaikan enggak banyak maturun nikmon pak rektor muka-muka numan fatih berarti ambil seperti itu makai tidak kita berdoa al fatihah al fatiha Bismillah ah 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 Alhamdulillah Rabbana adina fid dunia hasanah Wafil akhwati hasanah Waqina'adun alhamdulillah amin Takkut Allah Tuhabari Karim Wallahu mu'afiq Ila'akum wa sallamu Allah Barakatuh